Karena penghargaan tersebut, ia tercatat sebagai aktor Korea pertama yang berhasil memenangkan penghargaan di festival film Cannes. Kids, aktor Korea Selatan Song Kang-ho baru saja mencatat prestasi di festival film Cannes 2022 pada Sabtu 28 Mei lalu. Karena aktingnya dalam film Broker, Song Kang-ho berhasil meraih penghargaan Best Actor di festival film bergensi tersebut. Prestasi ini menjadikan Song Kang-ho sebagai aktor Korea pertama yang meraih penghargaan Best Actor di festival film Cannes. Seperti apa kisahnya? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Apa itu Festival Film Cannes? Festival Film Cannes merupakan salah satu festival film internasional yang dihormati di dunia. Film Korea pertama yang memenangkan penghargaan pada festival tersebut yakni Parasite, karya sutradara Bong Joon-ho yang tayang tahun 2019. Pada festival film Cannes 2022, ada banyak karya-karya film dari Korea Selatan yang ditayangkan dan menjadi nominasi dalam beberapa kategori. Best Actor di festival film Cannes Berdasarkan Yonhap News Agency, Song Kang-ho menjadi Best Actor di festival film Cannes karena perannya sebagai sosok Sang Hyun dalam film Korea yang berjudul Broker, sebuah drama yang bersutradara Hirokazu Korida. Karena penghargaan tersebut, ia tercatat sebagai aktor Korea pertama yang berhasil memenangkan penghargaan di festival film Cannes. Pencapaian tersebut menyusul Jeon Do-yeon yang pada 2007 memenangkan penghargaan sebagai aktris terbaik di festival film Cannes. Prestasi Song Kang-ho Song Kang-ho merupakan pemeran dalam film Parasite, film yang mendapat penghargaan tertinggi film Dior dari festival film Cannes pada tahun 2019. Selain itu, Song Kang-ho juga sempat dipilih sebagai kandidat kuat untuk aktor terbaik usai bermain dalam film Parasite oleh sutradara Alejandro Gonzales Inaritu yang menjadi ketua juri pada 2019. Hanya saja hal tersebut enggak dapat direalisasikan karena Parasite telah memenangkan kategori Palmi Dior di festival tersebut. Song Kang-ho juga pernah menjadi juri festival film Cannes pada 2020 lalu. Pemenang festival film Cannes lainnya Pada festival ini, sutradara Korea Selatan Park Chan-wook juga memenangkan kategori Best Director untuk filmnya yang berjudul Decision to Live. Park Chan-wook menjadi sutradara Korea kedua yang berhasil membawa pulang penghargaan Best Director di festival film Cannes. Sutradara pertama yang memenangkan piala Cannes untuk kategori Best Director yaitu Im Kwon Take 20 tahun lalu. Ternyata ini bukan pertama kalinya bagi Park Chan-wook menayangkan filmnya di festival film Cannes. Dua filmnya terdahulu pernah ditayangkan dan juga memenangkan penghargaan lho. Nah kids, itulah cerita singkat mengenai aktor Song Kang-ho yang menjadi Best Actor di festival film Cannes dan diperoleh dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Bye! Bye!